PEMBICARA 1 Pemerintah akan memberikan insentif pajak untuk pembelian mobil hibrid. Insentif ini termasuk PPN-DTP sebesar 1%. Menurut Ayu Langga, kebijakan ini akan dibahas antar kementerian dan lembaga. Saat ini, jajarannya masih mengkaji lebih lanjut. Ayu Langga mengaku telah memiliki hitung-hitungan dari hasil pemberian insentif PPN-DTP terhadap. Ketika ditanya kapan insentif itu akan bisa direalisasikan pemberiannya bagi para pembeli mobil hibrid, Ayu Langga mengatakan harus dikaji dulu dengan KL terkait. Jika pemberian PPN-DTP 1% sama dengan mobil listrik mata, pembeli bisa mendapatkan insentif ini dengan membeli mobil hibrid dengan tingkat komponen dalam negeri TKDM kendaraan tersebut minimal 40%. Terima kasih telah menonton!